Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar semuanya semoga hari ini dalam keadaan sehat dan alfiyah tanpa kurulang suatu apapun lor kita akan jalan-jalan ke Pasar Metuk tepatnya di Perumahan Gria Cikam Gria Permai ya Taman Gria Permai Desa Pucung, Kesamatan Kota Baru Kota Benkarawang ini juga tidak jauh dari rumah lor sekitar 50 meter lah jalan kaki sekalian kita jalan-jalan pagi yuk, ikuti keseruannya ya, kita dimulai dari Los Pasar disini banyak banget macam-macamnya penjualnya ada dari makanan nah ini langganan saya nih kita cobain simol dan stik kentang ini langganan saya dulu saya menandakan disini polas may kalau dikit sama ini kaya kita maris mas alhamdulillah lancar mas stik kentang kita dulu pasarnya sebelah sini tembus sampai ke belakang karena pekerjaan orang baru mungkin jadiin satu jadi sekarang yang tutup hanya di depan saja macam-macam penjualannya oke, makanan ada gunung nah ini makan lagi cilor nah ini ayam, ikan dan lain-lain buah-buahan ini semua campur-campur ya loh banyak-banyak macamnya ini kue rambut ini kue putu toko mainan juga ada loh toko mainan juga ada ini mulai los baju lagi kebanyakan disini orang mendatang pedagangnya orang padang paling banyak ini buku-buku yang masuk olah nah sekarang kita masuk yang rame-rame ini banyak kan toko pakaian ya lor ya ini toko perudu toko baju campur aduk disini karena penataannya juga tidak sesuai dengan makan-makan pakaian-pakaian jadi saat-saat ini panjang loh sampai kesana loh nanti kita lihat permainan lain ini masuk panjang ini untuk sana kelas belakang ini pakaian semua sebelah sini sampai ke ujung nanti kita lihat masih panjang sampai kesana ini kita lihat ujungnya sampai mana ya ini masih baju ini pokok sepatu campur-campur disini nah selain pedagang yang berkeuntungan warga sekitar atau warga permai juga ketabian rejeki parkir jadi RT RW setempat atau RT RW sini dapat rejeki dari jasa parkir baik yang di masjid tadi masjid Nurul Kolbi juga dapat rejeki dari parkir untuk pemasukan kas masjid sebenarnya di belakangnya ada ruko-ruko loh rukunya ketutup sama pedagang dadakan pasar rametuk nah nanti kita tahu pasar rametuk kita apa artinya nantinya pasar dadakan pagi yang adanya hanya setiap hari minggu ramai banget disini ini sendal ini apa sepatu kita sampai ujungnya sampai mana ini ini udah mulai agak sepil darah sini jangan namanya tadi yang di tengah kita cek ada mainan kita lihat ini kerudung nah ini mulai di pakai lain parkir lagi di pakai parkir nah udah mulai udah mulai sepi ini udah mulai ujungnya lor udah mulai ujungnya ini sampai ini selesai karena ini gerbang utama perumahannya jadi selesai sampai sini nah itu arah perumahannya coba kita ke laos permainan anak-anak ya lor 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 kita masuk ke permainan anak-anak lor disini ada permainan pasir ada batu-batu goreng-gorengan banyak nah kalau yang ini mandi bola nah bagi anak-anak yang suka main mandi bola disini tempat bermain anak-anak jadi anak-anak kecil banyak disini lor para bibu untuk hari munggu yang libur kerja biasanya ngasuh anaknya disini ini apa ini kalau yang ini kita lihat mancing lele tapi gak dibuat buat bawa pulang ya lor ya ini trampolin trampolin lor trampolin kalau ini permainan kayak dipasar malam buat anak-anak kalau ini perahu goyang nah ini rata-rata semuanya hampir lima ribuan ya lor ya disini juga masih ada lagi go kita lihat ini sebelahnya ini tempatnya lahan-lahan kosong tempat dipakai untuk mencari rezeki ini ada taminya mobil-mobilan ini menggambar lor ini masih main pasir ini menyusul pasang ini juga sama kayak tadi telek mancing lele ada yang ngasuk menggambar menggambar kalau ini karena cewek pilih hanya beda kalau cewek itu pilihannya menggambar gambar kebercewek beda kalau cowok biasa yang tibanya mobil-mobilan robot-robotan ini juga jadi lagi nah disini ada permainan ada mancing ada istana banget lor 5 ribu sepuasnya 5 sampai 10 ribu tergantung macam-macam permainannya disini murah meriah jadi anak-anak bebas besi dadah dede lompat-lompat dadah direkam anak orang sebelum kita pulang kita beli dulu kukis kue kukis pak kukis pak habis baru mau dibikin semika berapa itu pak 5 ribu kupi aja sih beli 20 ribu pak ya hijau sama ini campur karena mau ada kegiatan kerja bakti di lingkungan jadi lumayan buat camilan bapak yang lagi kereja bakti kue kukis yang hijau pandan ya pak saya pandan jadi rejeki rejeki bapaknya setiap pasaran semua pedagang dibantai rejeki nantri setelah kita beli oleh oleh beli jajanan jajanan bocah sekarang kita otp balik kita saatnya masih nyipas-nyipas sambil kita balik kita lihat yang terlewat apa ini hamster ya pak ada hamster berapa ini pak oh beda-beda ini 10.000 yang warna putih 15 ini yang itu 5.000 yang kepalanya 20 berikut ada keranjangnya juga buat olahraga hamsternya lembut bulunya lho kita cabut lagi bagi yang haus air biasanya ada odong-odong di permainan tadi cuman kayaknya hari ini gak dateng kita main sama odong-odong udah mulai agak sepi beda dengan arus berangkat tadi nah buat ibu-ibu tas ini haus gawat ini telur gulung kita masuk ke lorong-lorong harusnya kalau sudah selesai nanti bersih semua ada tukang bersih-bersihnya balik seperti perman seperti semua nah ini kita kasih ujung kita ada ujungnya sampai ujung pasar kita nafas lumayan bisa jalan-jalan di pasar kamu tuh pasar pagi demikian lor hasil olah-olah kita beli beberapa jajanan terima kasih dan kurang lebih memang maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu dadah